Pusat Dewan, Pemimpinan Pusat Partai Demokrat akan mengajukan gugatan uji materi undang-undang pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, sejumlah politisi PD Perjuangan menyayangkan sikap fraksi Demokrat yang memilih walk-out, meski seluruh persyaratan yang diajukan sudah diakomodir. Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarif Hasan, menyebutkan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum yang akan ditempuh. Menurut Syarif, langkah hukum ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat mengklaim konsisten memperjuangkan pilkada langsung dengan 10 perbaikan yang telah mereka tetapkan. Menyangkut masalah MK, ini merupakan salah satu langkah yang mungkin akan ditempuh. Kami sedang mempelajari, persiapannya sedang dilakukan oleh tim hukum kami, dan mudah-mudahan itu akan segera di-fall up selanjutnya. Sementara itu, sejumlah politisi BDI Perjuangan menyatakan Presiden SBI yang juga Ketua Umum Partai Demokrat harus menunjukkan keseriusan mendukung pilkada langsung. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU. Saya kira nasis sudah jadi bunda. Rakyat kita ini sudah sangat cedas. Mereka sudah bisa mengetahui momen-momen mulai dari awal lobby sampai pada paripurna. Di paripurna kan jelas. Jelas sekali, BDI Perjuangan beritahu, kami dukung opsi tiga, kami dukung opsi demokrat. PKB juga mahusus. Apa juga, mengatakan Hanulah juga menyatakan mendukung. Tetapi kemudian, ketika diberikan kesempatan kepada fraksi demokrat untuk menyampaikan pendapatnya, mereka justru memilih work out. Demokrat bolehlah ya, mempunyai persoalan internal. Tapi bagi saya, bahwa putusan work out demokrat itu dampaknya yang harus dikoreksi. Bukan internal demokratnya ya. Dan saya menghargai kalau Pak SPI mencari upaya agar supaya putusan dari pilkada kemarin bisa dikoreksi melalui upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Presiden. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku kecewa dengan proses politik di DPR yang tidak memfasilitasi syarat praksi demokrat untuk RUU Pilkada yang baru disahkan. Menurut SBY, pihaknya akan mengugat RUU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.